Guys, RGB Link baru saja mengeluarkan versi terbaru dari produk mereka, RGB Link Mini, yaitu RGB Link Mini 2022 dan RGB Link Mini Pro 2022. Di video kali ini, kita akan melakukan unboxing untuk kedua produk tersebut dengan saya, Melisa, dari Satu Visual Indonesia. Oke, langsung kita buka bareng-bareng ya. Nah, ini dua-duanya sudah aku buka. Sekarang tinggal kita lihat perbedaannya ya di dalemnya. Nah, ini dua-duanya sudah aku buka. Yang ini versi Mini 2022 dan yang sebelah ini versi Mini Pro 2022. Sekarang aku beresin dulu, nanti kita cek bareng-bareng perbedaannya ada apa saja sih. Oke, untuk yang RGB Link Mini, kita mau compare antara RGB Link Mini 2022 dengan RGB Link Mini versi sebelumnya. Tapi sebelum itu, kita cek dulu tadi di dalam box RGB Link Mini 2022, sudah termasuk apa saja ya. Pertama kita dapat ini, ini ada semacam kartu untuk getting started mulai dari download aplikasi dan lain-lain. Terus ini ada pengetahuan, jadi di sini di dalam boxnya dapat apa saja, di sini sudah tertera. Ya, kita langsung cek. Jadi, ini adalah kabel-kabel, biasanya isinya kabel-kabel yang digunakan ya. Nah, ini kita pertama dapat adaptornya. Ini ada untuk line mic ya. Ini ada kabel untuk powernya, jadi dia sekarang powernya itu menggunakan Type-C to Type-C. Next, nah ini adalah kabel USB 3.0 to 3.0. Itu tadi, ini semua yang kita dapetin di box RGB Link Mini 2022. Oke, sekarang kita compare antara RGB Link Mini 2022 dengan RGB Link Mini yang versi sebelumnya ya. Yang di depan ini adalah RGB Link Mini versi sebelumnya, dan yang ini adalah versi 2022-nya. Dari tampilannya sudah terlihat, warnanya beda. Nah, kalau yang RGB Link Mini 2022 ini, dia menggunakan warna Dove atau Matte Black. Sementara yang RGB Link Mini, dia warnanya ada warna silver dan juga warna hitamnya. Terus, yang RGB Link Mini versi sebelumnya itu, dia masih ada head thing-nya, yang hitam ini. Sementara yang RGB Link Mini 2022, dia sudah tidak ada head thing. Dan, untuk beratnya juga berbeda, jadi yang RGB Link Mini 2022 ini lebih ringan dibandingkan RGB Link Mini versi sebelumnya. Jadi, dia perbedaannya sekitar 16%. Jadi, yang dulu itu beratnya 500 gram, sementara yang baru ini beratnya 420 gram. Di situ. Untuk inputnya masih sama, dia 4 input HDMI, dan 1 output HDMI. Untuk output dan inputnya masih sama, dan tombolnya juga masih sama, dia belum menggunakan joystick. Nah, bedanya juga, di RGB Link Mini versi sebelumnya, dia powernya itu menggunakan DC. Sementara yang RGB Link Mini 2022 ini, dia untuk powernya sudah menggunakan Type-C. Type-C itu Type-C, seperti yang tadi kita dapatkan kabelnya ya. Dan, di sebelah sini juga letaknya beda. Dari audio. Audio. Untuk kontrol, dan juga untuk, ini ada webcam. Sementara yang ini USB. Dari yang perbedaannya di output dan juga inputnya. Perbedaannya tidak hanya di luarnya saja. Untuk touchscreennya, dia dua-duanya masih belum touchscreen. Dan ininya juga masih sama, kontrolnya ya. Oke, sekarang kita bahas tentang upgrade apa saja yang ada di RGB Link Mini Pro 2022 ya. Pertama, seperti yang kalian bisa lihat di luarnya, ini warnanya berbeda dari versi sebelumnya. Yang ini dia warnanya Dove atau Matte Black, jadi terlihat lebih bagus. Next, dia juga untuk audio, dia itu ada volume increment, di mana volume dari RGB Link-nya ini 2,5 kali lebih besar dari versi sebelumnya. Dia juga ada echo cancellation, sehingga audio kalian itu lebih sensitif dan tidak banyak noise. Untuk beratnya, dia juga lebih ringan, lebih ringan 16% dibandingkan versi yang sebelumnya. Jadi yang versi lama itu 500 gram, dan versi yang ini itu 420 gram beratnya. Jadi dia lebih ringan dan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Untuk output dan inputnya masih sama, dia ada 4 HDMI input dan 1 HDMI output. Dan juga dia masih menggunakan joystick, LED-nya juga masih touchscreen, dan menggunakan arrow. Dan yang terakhir, fitur tambahannya ada improved recording atau penyempurnaan dalam perekaman. Sehingga waktu kita merekam videonya, itu hasilnya akan lebih smooth. Nah, sekarang aku akan menggunakan chart untuk membandingkan fitur-fitur antara RGB Link Mini, RGB Link Mini Pro, RGB Link Mini 2022, dan RGB Link Mini Pro 2022. Nah, ini di sini sudah ada comparison table antara Mini, Mini 2022, Mini Pro, dan Mini Pro 2022. Sekarang kita akan bahas dulu perbedaan antara Mini dan Mini 2022. Di sini bisa terlihat untuk audionya yang 3,5mm, di Mini hanya ada 1, dan di Mini 2022 ini sudah ada tambahan 1, jadi input audionya ada 2 untuk yang Mini 2022. Lalu powernya, seperti yang tadi sudah dibahas, Mini biasa atau Mini yang sebelumnya itu masih menggunakan DC. Sementara, yang Mini 2022 ini sudah bisa menggunakan USB Type-C. Next, di sini ada perbedaan di scale. Jadi yang scale untuk Mini bisa, tapi yang di Mini 2022, di sini kita bisa mengatur scale atau scale layar, dan juga cropping dari videonya. Nah, jadi misalkan kalian menggunakan resolusi Full HD, dan ingin merubah skala atau ingin crop videonya, itu bisa di Mini 2022. Nah, perbedaan selanjutnya, yang Mini itu belum bisa kita gunakan untuk menambahkan logo di videonya. Sementara yang Mini 2022, ini kita sudah bisa gunakan untuk menambahkan logo kita di sana ya. Di selanjutnya, di Mini ini, force air cooling, itu belum ada. Sementara yang di Mini 2022, kita sudah bisa menggunakan force air cooling, karena di versi Mini sebelumnya itu, dia belum ada head sink, yang tadi saya sudah tunjukkan. Sementara yang di Mini 2022, dia tidak menggunakan head sink, jadi di dalamnya itu sudah ada fan, jadi tidak panas perangkatnya. Dan yang terakhir, ini untuk beratnya ya, beratnya seperti yang tadi saya sudah mention, beratnya itu lebih ringan dibandingkan versi sebelumnya untuk yang Mini 2022. Nah, tadi itu perbedaan antara Mini dan Mini 2022. Untuk penggunaannya, kita akan bikin video terpisah. Oke, next, saya mau membandingkan antara Mini Pro dan Mini Pro 2022. Di sini, untuk input HDMI-nya, dua-duanya sama-sama support 4K, tapi yang Mini Pro 2022 ini, dia lebih kompatibel dengan beberapa kabel. Next, untuk output USB-nya, keduanya sama-sama ada dua output USB. Yang Mini Pro 2022 ini, kelebihannya adalah dia bisa digunakan untuk output dan untuk record dalam waktu yang bersamaan. Untuk output audionya, yang Mini Pro 2022 ini, bisa digunakan untuk audio monitor, sehingga kita bisa memonitor audio kita waktu kita melakukan live streaming. Yang Mini Pro 2022 ini, untuk power-nya, yang Mini Pro dan Mini Pro 2022 ini sama-sama menggunakan USB Type-C. Perbedaannya, yang Mini Pro 2022 ini bisa digunakan powerbank, jadi kita bisa menggunakan powerbank untuk power-nya. Yang Mini Pro 2022 ini juga bisa menggunakan preset dan program button light. Dia juga bisa digunakan untuk PTZ telekontrol. Next, untuk perbedaan di multi-view-nya, sama, dua-duanya bisa support HDMI dan USB. Oke, next, di preset save and load, dua-duanya bisa, tapi yang RGB Link Mini Pro 2022 ini, itu bisa kita gunakan untuk menyimpan preset PTZ. Nah, untuk PTZ kamera multi-nya, yang Mini Pro, itu dia menggunakan joystick control, tapi yang RGB Link Mini Pro 2022, itu dia ada tambahan satu, yaitu joystick dan toggle control. Lalu, dia untuk force air cooling-nya, itu juga sama, keduanya bisa menggunakan fan, tapi dia control panel surface-nya itu di bawah 40 derajat, yang RGB Link Mini Pro 2022. Nah, itu tadi perbedaan antara RGB Link Mini, RGB Link Mini 2022, RGB Link Mini Pro, dan juga RGB Link Mini Pro 2022. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Satu Visual Indonesia, supaya kalian nggak ketinggalan info-info tentang perangkat-perangkat live streaming lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.